Bapak mau nanya dari tadi, oh nanya Rakyat sedang membutuhkan yang gitu saat ini Rakyat sedang membutuhkan wajah dan senator yang begitu pada saat ini Bener gak lagi butuh yang begini? Saya gak tau kan saya yang mencalonkan, harusnya Bapak lupa Bapak harus tau dong, gak tau terus Bapak gimana sih? Saya manusia Pak ya, yang gak tau Bapak ini belum masuk ke DPD udah gak tau terus Pak yang harus Jadi Bapak menduga bahwa rakyat kita akan memilih wajah yang begini? Enggak, saya gak lihat wajah, saya lihat sesuatu aja yang beda Orang-orang dipotokan pada rapi Ya udah saya, pasti orang kan buka kertas suara Kayak orang buka celana Pake yang buka apa? Udah lewat Begitu buka, makanya saya cepet-cepet Begitu buka, ketemu yang ini Nah itu, maksudnya kan gitu Dan orang membutuhkan senator yang begini Bukan soal membutuhkan gaknya Saya emang pokoknya biar pandangan kesitu Mau butuh mau gak ya terserah Saya ini bukan alat kebutuhan Pak, saya keperluan Apa bedanya? Ya saya yang perlu, bukan yang butuh Ya tapi berarti ketemulah antara keperluan Anda dengan kebutuhan rakyat Lahirlah angka 5.399.699 Pak, akan mengusulkan undang-undang apa Pak? Saya gak mengusulkan undang-undang, saya mengusulkan undang-undang Biar pada datang, maunya apa? Oh gitu Maunya apa, tapi udah pasti akan bisa memenuhi Memangnya Kita harus rembukan, kita kan bersama-sama Kan Bapak juga ada di seberang sana, kan saya tinggal nyamperin doang Mengundang banyak, mengundang banyak, semua diundang Ya apa aja kan, kadang-kadang kan maksudnya pengertiannya Mau lu apa ya? Kan gitu Kumpulin semua, pertanyaannya gini, jadi gak? Hah? Maksudnya? Jadi gak undang-undangnya? Oh Ya kan belum Itu dia Jadi kalau di DPR itu sama di DPD sama Ngumpulin orang mau banyak, boleh Masalahnya gini, abis ngobrol, jadi gak itu undang-undangnya? Nah itu dia Itu dia Apakah Anda bisa menjadikan undang-undang? Kalau saya kan mengajukan, kalau dari tempat saya Nanti Bapak yang menentukan Wee Wee Tapi justru Bang Farhan, banyak orang bilang kan Bang Komeng ini adalah komedian yang sekarang menyamar jadi politisi Justru dari jawaban Bang Komeng tadi, saya dipikir justru ini politisi atau ahli siasat yang sedang nyamar jadi komedian selama ini Ahli siasat Ahli siasat Kenapa gitu Bang? Karena Tenang-tenang Silahkan Semua Sebutlah misalnya Dulu Bang Komeng ini adalah aktivis HMI teman-teman Beliau juga aktif di sosial TMI Kerelawanan Selain itu, cara yang dipakai kemarin itu menggunakan nama asli Alfian Shah Yang secara abjad itu menguntungkan dong Pakai huruf A Masih menggunakan Komeng Semua orang kenal siapa Bang Komeng Dan yang paling menarik itu wajahnya adalah wajah Yang secara undang-undang sepertinya kita semua diakalin teman-teman Jadi semuanya kan kayak begini Kayak begini Ini aneh sendiri Gitu Jadi ini kan strategi siasat politik yang menarik sekali Bang Ahli strategi Jadi Bapak kenapa lebih suka gituan daripada ginian? Tapi gimana? Pandangan itu bener gak sih? Bener gak? Ahli strategis Sebenarnya politisi yang lagi nyamar jadi komedian sebenarnya Jujur Strategis itu bukan cuma seorang politikus Hidup ya penuh strategi Kalo gak pakai saat ini Kayaknya gak ada artinya hidup